Berikutnya nih ada Tony Cross Tony Cross ini mengumumkan pensiun dari sepak bola Usai Real Madrid mengalahkan Borussia Dortmund Di final Liga Champions kemarin Nah ini menjadikan pilihan Eropa 2024 ini Sebagai turnamen terakhirnya Berseragam Jerman Pagi ini pas ya di tuan rumah Setelah pensiun katanya Dia akan berseragam Dia harus tes mata dulu kak Untuk membedakan mana rendang, mana lengkuan Karena sering salah Kalau dikondang Pokoknya kalau yang udah mahir itu udah tau Betul, saya emang sering ini ya Karena mereka tuh satu piring gitu ya Dimaksimalkan Itu kan biar mendapatkan Energi Habis itu dia harus kerja lagi Yang mana gak dikondangan berikutnya Yang penting aman Aman, gak akan berangganggu Karena gini kak katanya, saya pernah baca di Twitter Jadi ada kayak semacam Preman, emang preman ya Jadi ada orang Baru buka ruko gitu Terus dia dateng Ini mau gak saya parkirin Biar aman Terus kata dia Gak usah lah Parkirnya gratis Besoknya Pas ada motor yang kesitu Pas dia pulang Barnya kempes Ada mobil parkir Mobilnya baret Jadi gak aman Jadi gak aman Kalau gak ada yang jagain Bener Jadi itu tugas yang Mulia Ini saya Tadi Mau dibelokin kemana Nah sepanjang karirnya Cross ini bermain untuk Bayer Munchen Bayer Leverkusen Dan juga Real Madrid Nah sepanjang itu Sepanjang itu Ia telah melalui Tiga gelar Bundesliga Empat gelar La Liga Serta tentu saja di Real Madrid Enam gelar Liga Champions Dia juga meraih Gelar Juala Pah Dunia Pada 2012 Nah Cross Dianggap juga Salah satu gelar yang terbaik Di Eropa Sejak muda Ya ini hampir Tidak pernah tergantikan Di lini tengah Apalagi Kalau menurut saya Nilai plus Cross ini Adalah dia jangan cedera Sebenarnya Ya betul Jadi dia bisa selalu fit Begitu bermain Dan uniknya juga ini kak Si Cross ini Waktu dia pindah ke Real Madrid itu Dia tuh kan Seperti gelandang serang ya Betul Tapi di Real Madrid Gelandang serangnya tuh Udah ada hameh strategis Akhirnya dia dipasang Sebagai gelandang tengah Dan Duetnya bersama Luka Modric itu kan Udah terkenal Bertahun-tahun Susah ditemus Bener Dan Tony Cross ini Rencannya mau ganti nama Kenapa tuh? Dan pindah ke olahraga lain Oke Namanya diganti jadi Moto Moto Cross Tiba-tiba dia trail Di lembong Bukan Momo Trap Beda Beda dong